selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas Mora makasih ya mas halo guys apa kabar guys sehat guys bagus jadi sambungannya yang kemarin kali ini saya akan merakit velg motomek punya om Leo dan besok hari Sabtu saya antarkan ke Semarang karena ada beberapa hal keperluan saya juga mau kesana nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabtu lagi kerja lagi dan jadi kali ini saya mendapat servisan velg palang bermerek motomek dengan kisaran harga 20 jutaan wow fantastis mantap gede 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 untuk pemotormu itu limo tetapi dengan minus puleng-puleng seperti ini kita akan perbaiki dengan ditambal titik-titik las argon jadi biar lebih oke tuh banyak ini bisa dari waktu dulu masang ban pakai jugil besi terus tergores kembali terus dari korusi jadi jamur-jamur aluminium itu berbahaya juga kalau lama gak dibersihin jadi korusi nih wah ada yang retak juga bro moto motomek 2 beberapa waktu lalu om leo bersama di alek mampir ke bengkel dan membawakan oleh-oleh dari Jakarta velg satu set dengan model terbeda dibelakangnya kalau yang ini punya pak berita pak guru motomek juga tetapi serinya berbeda nanti kita akan review untuk perbedaan dan juga bahan wuh sama bobotnya ya kan hai guys selamat pagi sehat sehat dong pasti sehat dong gimana sabtu ini mau kemana oh yaudah bikin bikin jadi kali ini saya akan memberikan tutorial perbandingan velg bikinan dan velg pabrikan seperti ini wah jatuhnya kayak apa ya keras sekali ini bikinan velg palang soalnya saya kemarin sendiri bikin bikin cuma gagal bukan gagal juga sih berhasil cuma beratnya terus bahannya juga berbeda sekali itu yang velg itu loh suprafit asem asem ini ya rapopo sedangnya nyobo-nyobo yang penting juga nyobo nganu eh rakyat kemana dia woy mas jinawa jinawa murang motokucing kucing ya guys dan juga velg moto make in itu ya kalau di Indonesia sendiri sangat-sangat langka ya karena beberapa orang aja yang punya kolektor kolektor itu pasti kolektor kolektor motor BMX lawas-lawas itu ya biasanya pada punya kalau zaman dulu ya mungkin harganya masih terjangkau ya tetapi makin kesini ya kayak motor tua itu jadi nganu buh ada yang retak Bu Om Leo ada yang retak ini itu kira-kira buh di tengah-tengah kita akan menuju ke bengkel Argon jadi reparasi velg-velg mobil saya biasa ngargonin ammonium tic welding di situ tic sendiri kita belum punya dan insya Allah segera punya jauh 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 nanti dikabarin sebenarnya saya mau ngambil pas posisi dan ditinggal dulu nanti dikabarin nanti saya ambil waktu welding proses weldingnya ya semoga aja dapet ya biar temen-temen juga pada tau prosesnya seperti apa terus nanti finishingnya lagi seperti apa begitu kita lewat jalan tembus tanjaan tenang ya ini hari sabtu ini anak-anak pada ngetril tapi saya memilih kerja terus alasan saya nah ini kita lagi syuting jadi saya tidak berbohong kan iya tuh bener bener karena deadline kerjaan tuh akhir bulan harus dikumpulkan semua yus tetep mau gak mau harus mau dan kita kembali ke bengkel lagi halo guys apa kabar guys sehat guys bagus bagus nah jadi sambungannya yang kemarin kali ini saya akan merakit velg motomek punya om leo dan besok hari sabtu saya antarkan ke semarang karena ada beberapa hal keperluan saya juga mau kesana guys sebelum memasangkan ban tetep jangan lupa pakai grip tip menggunakan ban dalam sepeda ban dalam ban dalam ban ban dalam wah ya jadi dipotong sesuai dengan ukuran lebar velg jadi untuk melapis biar tidak mudah bocor ataupun tergores kembali teman-teman harus siapkan tempat duduk yang nyaman dan posisi yang enak biar kita bisa fokus untuk merakit velg ataupun pekerjaan lainnya ataupun pekerjaan lainnya lalu siapkan ban dalam ban dalam saya menggunakan lucky stone jadi ban terbagus yang pernah saya alami ban lucky stone ukuran banyak kurangnya ada 20x175 190 195 200 210 sampai dengan 200 eh 200 2.125 itu nanti ada lagi yang ban merk ini tetapi sampai maksimal 230 bisa ditambal dijamin tidak copot dopnya mantap ini lagi untuk ban sendiri memakai CST dengan motif bergerigi kayak bergerigi ada yang iklan itu bergerigi itu tuh membikin gimana gitu katanya ini made in Cina saya mau pasang kriptipnya dulu kriptip no pelapis ban bergerigi selamat tidak ternyata cah betul ini saya ketika saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati konten-konten yang bisa mengedukasi dan bermanfaat begitu oke jangan lupa buang sampah pada tempatnya tes 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 cek cek halo teman-teman semua jadi ini lanjutannya dari Moto Mag yang kemarin sudah di last 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 nah sekarang perbaikan untuk hub depannya jadi trombol depannya itu eh kok bukan trombol hub depannya itu perlu diganti dan diservis sebelum asnya saya pasang saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan as yang ada cengkokannya sama yang polos jadi motif seperti ini ini gunanya apa ini gunanya bisa untuk mengancing bagian ones antara mur bisa digancing pakai kunci inggris kalau enggak ada forok di BMX itu ada yang lubang kecil ada yang lubang besar jadi kalau lubang kecil bisa dipakai kan disini di bagian yang ada lakoannya itu nah kalau yang besar dipaskan disini seperti itu nah sudah jadi klisok tinggal dibawa ke Semarang Sabtu lagi tapi enggak ngateri lagi jadi kali ini wih rapi kan jadi kali ini saya akan ke kota Semarang jadi sekalian saya akan mengantarkan wheelset motomec punya nya om leo rapi ya udah mandi loh dan nanti wheelset ini akan sekalian saya bawa ke Semarang tempatnya om leo biar sekali jalan jadi enggak ada paket-paketan oke ditunggu terus disimak terus dan juga Bismillahirrohmanirrohim semangat satu lagi makasih lagi di tempatnya om leo udah sampai di tempatnya om leo hantar vels dulu yes makasih ya mes hehehe tetapnya wen kita hantar ini botolnya hanya lempit ntar kita ke resepsionis oh god mau netip punya ya pak leo roda amin ma lagi ke brebes ya iya bapak ini dua udah info ke pak leo udah sambut ini dengan mas siapa mas fora terima kasih ya mas parang-parang tuh sepeda di pojok mantap thanks om leo langsung balik Jogja Bismillahirrohmanirrohim bapak